Intro Dibutuhkan integrasi data dengan referensial DAPOBUT Dalam pelaksanaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu atau SPKT Sesuai yang telah diamanatkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Dibutuhkan suatu sistem yang terintegrasi dengan menggunakan sistem data referensial Maka dari itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Membangun Sistem Pendataan yang disebut Data Pokok Kebudayaan atau DAPOBUT DAPOBUT adalah suatu konsep pengelolaan data kebudayaan yang bersifat saling terhubung dan berkelanjutan Sehingga program pembangunan kebudayaan dapat terarah dan akan mempermudah Dalam menyusun perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan kebudayaan Dalam rangka memajukan kebudayaan nasional Secara garis besar, terdapat 4 faktor atau entitas yang menjadi cakupan dari DAPOBUT Yaitu 1. Tenaga Kebudayaan atau SDM Yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan atau diangkat untuk menunjang upaya pemajuan kebudayaan 2. Lembaga Kebudayaan Yaitu kelompok layanan kebudayaan yang menyelenggarakan upaya pemajuan kebudayaan 3. Objek Benda Yaitu warisan budaya yang bisa diindera dengan mata dan tangan Serta 4. Objek Tak Benda Yaitu warisan budaya yang tak bisa diindera dengan mata dan tangan Untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan Maka diperlukan sebuah referensi yang sama dalam bentuk kode UDI atau induk atau pokok dari 4 faktor di DAPOBUT Yaitu A. Nomor Unik Tenaga Budaya atau NUTB B. Nomor Pokok Lembaga Kebudayaan atau NPLK C. Nomor Induk Objek Benda, NIOB D. Nomor Induk Objek Tak Benda atau NIOT Dalam pengelolaannya, DAPOBUT juga digunakan sistem Single Sign-On atau SSO Agar dapat mengintegrasikan seluruh aplikasi di satuan kerja yang ada di lingkungan Direkturat Jenderal Kebudayaan Tengah Budayaan DAPOBUT DAPOBUT Tengah Budayaan DAPOBUT Jenderal Kebudayaan Jenderal Kebudayaan DAPOB回 banks yurusa DAPOB DAPOB